Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi dengan saya Nuna Dila dalam acara Salam Pramuka Saya Liakanya Dewi, selaku Kepala Puslitbang Kota Bogor Hari ini, sebagaimana tadi diketahui, kita menyelenggarakan sosialisasi hasil survei terhadap SMPM di Kota Bogor Termasuk juga MTS negeri, untuk melihat persepsi mereka terkait dengan kepercayaan terhadap perangga ganda dalam BPDB jalur prestasi khususnya Alhamdulillah bahwa kalau kita lihat disimpulkan dari hasil tadi, hasil survei dan juga diskusi hari ini Bahwa memang kepercayaan dari sekolah sangat tinggi terhadap prestasi atau jalur pramuka khususnya pramuka ganda Ini menunjukkan 87% bahwa di sekolah SMP Negeri dan MTS, mereka menerima pramuka ganda sebagai salah satu jalur prestasi yang diterima anak-anaknya Dan memang ada beberapa hal yang perlu kita perbaiki mungkin dengan hasil diskusi tadi adalah salah satunya harusnya dibuatkan cukis secara bersama-sama Ini akan menjadi tindak lanjut kita untuk lebih direbuskan kembali mungkin di tingkat kuadab Untuk sama-sama kita membuat rekomendasi untuk perbaikan pramuka khususnya, pramuka garuda agar bisa tetap berkelanjutan dari pramuka garuda siaga, kemudian pramuka garuda penggalang dan juga nanti pendekat Sehingga jalur prestasi ini menjadi karbet merah atau terbuka bagi semua tingkatan pramuka di Indonesia dan khususnya di Petang Bogor Demikian terima kasih, salam hukum warahmatullahi wabarakatuh Menambahkan tadi yang disampaikan oleh Kak Lia sebagai Pak Pusli Pram Bacap Namun hari ini kita printas menyampaikan sosialisasi Tadi banyak kami merekam hal-hal yang bisa menjadikan rekomendasi untuk perbaikan dalam pelaksanaan-pelaksanaan berikutnya Tapi yang pasti memang yang juga menggirakan adalah dan ini menjadi satu catatan Dan bahwasannya proses peramuka garuda yang ada di Kata Bogor ini dinilai memang sudah sesuai dengan track, sesuai dengan jalurnya Dan dalam pelaksanaan untuk PPDB pun juga masih mendapatkan tempat dalam pelaksanaannya Dan ini sudah-sudahan dari sisi tadi kualitas ya, Kak Lia tadi disampaikan dari sisi kualitas ini benar-benar bisa lengkap lah diperapakan lah Dan tentunya, apa namanya, menjadi PR kita semua di Kata Bogor Untuk sama-sama tadi hal-hal yang memang perlu kita perbaiki, kita perbaiki Yang sudah baik kita perbuat lagi Dan yang pasti tadi dengan lintas, apa namanya, instansi sisi kualitas dari Disney Buna juga dengan KCD Termasuk juga dengan tadi di unsur dius depan dan kuatir ranting Kita harus bisa bicara lebih intens lagi untuk persiapannya yang lebih baik Saya terima kasih Mudah-mudahan apa yang sudah laksanakan oleh Pusuntang dan Penuhon Kalia Ini bisa menjadi, apa namanya, arah kebijakan dan keimpinan juga dalam menjadikan kebijakan berikut Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua dan salam pramuka Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pramuka Terima kasih 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 Nanti setelah sholat isya itu ragam pertemuan pramuka penggalang sampai kurang lebih pukul 22.30 setelah itu selesai dan istirahat tujuan kenapa kita bagi peserta ya tujuannya dia mengalami atau menerima bagaimana sih cara membina dari pramuka penggalang setelah dia sampai di pangkalannya masing-masing yang kedua barangkali juga untuk bekal mereka di pangkalannya dan yang ketiga barangkali dengan adanya kemah ini atau dengan kegiatan KMD ini itu kita saling bersilaturahin saling mengenal antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain harapan tentunya bagi kami panitia dan pelatih tentunya dengan adanya peserta mengikuti kegiatan KMD penggalang ini tahun 2023 akan lebih memajukan satuan satuan yang ada di sekolah masing-masing terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi salam pramuka saya Nurna Wali Amin sekretaris kuarcap dan gerakan pramuka kota Bogor pada kesempatan siang hari ini alhamdulillah saya ada di kegiatan workshop perencanaan yang diadakan oleh komisi perencanaan pengembangan kuarcap kota Bogor tahun 2023 dalam kesempatan ini kita sama-sama untuk berdiskusi dengan menghadirkan beberapa narasumber yang terkait dengan bagaimana pentingnya sebuah perencanaan dalam satu organisasi ini buat kuarcap kota Bogor adalah satu kegiatan pendana yang diselenggalkan oleh komisi perencanaan pengembangan satu komisi yang memang bagi ditentuk di kuarcap kota Bogor ini adalah tiga bagian dari sejarah pramuka kota Bogor karena untuk pertama kalinya kita berbicara atau membahas tentang bagaimana konsep perencanaan yang baik dalam satu organisasi menghadirkan narasumber dari kuartu daerah Jawa Barat Kak Anjalena beliau adalah wakil ketua kuarga ketua komisi perencanaan pengembangan kuartu daerah Jawa Barat kemudian juga sebagai narasumber utama juga ketua komisi wakil kota kuarcap ketua komisi perencanaan pengembangan kuarcap kota Bogor kak Rudi Masjudi dan juga kak Azhar salah satu apa namanya fungsional perencana yang ada di bapeda kota Bogor jadi alhamdulillah kami melaksana kegiatan ini adalah di hidung bapeda kota Bogor dimana mungkin secara apa namanya aktivitas sehari-hari kak Rudi Masjudi sebagai ketua komisi perencana pengembangan di dalam kepala bapeda pemerintah kota Bogor yang ini mudah-mudian bisa juga memberi satu masukan yang baik tentang perencanaan dalam organisasi peramuka kuarcap kota Bogor di samping itu juga hal yang penting juga dari komisi Rembang akan merencanakan atau mengadakan satu kegiatan evaluasi dari perencanaan yang sudah dibuat untuk 2020-2025 sejauh mana komisi-komisi di kuarcap kota Bogor sudah melaksanakan kegiatan aktivitas program kerja yang merujuk pada perencanaan tahun 2020-2025 ini penting apa namanya kedepannya bahwa software evaluasi juga diperlukan tidak hanya kita memaksanakan untuk kedepannya bagaimana kuarcap kota Bogor bisa menjadi yang terbaik sebagai kuarcap terbaik tidak hanya yang tergiat tapi juga yang terima kasih terima kasih Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati nama saya Muhammad Amjen saya andalan kuartir cabang di bidang organisasi dan hukum dan untuk belasnya ini saya mungkin ditunjuk sebagai penanggung jawab dan terima kasih semua pihak karena hari ini telah ada kegiatan yang semestinya biasanya tahun lalu ada tersebar tahun ini kita terpusat disini semua kuartir dan ini adalah mungkin yang akan kita laksanakan di tahun depan seolah tahun depan setiap bulan ada disini setiap kuartir ranting akan melakukan disini karena tadi mungkin tidak semua dari kuartir ranting mendirimkan peserta bidik dan harapan kami dengan kegiatan ini mudah-mudahan terjaring silaturohi terbentuk karakter-karakter bonus bangsa yang indah untuk masa yang akan datang yang terpenting adalah pramuka tetap eksis pramuka insya Allah kota bogor selalu ada untuk pramuka dukungan kuartir sabang gerakan pramuka dari mulai bahwa kota pemerintah daerah mau pengurusannya ini luar biasa termasuk TV-TV pramuka yang kaya wat yang anda selalu ada buat kami terima kasih buat TV-TV pramuka jaya terus gelar senja oke untuk kota bogor tahun depan kita tunggu terima kasih hari ini gelar senja dilaksanakan dengan baik sukses terima kasih untuk Bukus Tugas yang sudah berkontribusi memberikan tampilan acara yang luar biasa saya yakin latihannya panjang lama dan kalau tadi kita lihat secara keseluruhan hampir semuanya berjalan dengan sukses jadi kembali saya ucapkan terima kasih kepada Bukus Tugas yang sudah memilihkan acara dengan baik oke teman-teman TV pramuka cukup sampai disini salam pramuka hari ini saya Nuna Dila pamit undur diri salam pramuka wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati